Polisi masih mengejar pelaku pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tetangga korban bahkan mengaku sempat melihat tersangka di sekitar lingkungan mereka. Meski tersangka pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat sudah terungkap, namun polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke dalam hutan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir bilang pengejaran tersangka belum maksimal karena terkendala cuaca. Anjing pelacak yang diturunkan sering kehilangan jejak karena kondisi di lokasi pengejaran sering terjadi hujan. Kami terus mencari dan terus mempersempit ruang gerak dengan berbagai pola yang kami terapkan kepada agama kita di Lapan. Di tengah pengajaran pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang warga mengaku sempat melihat pelaku. Menurut warga, pelaku sudah dua kali terlihat memasuki perkampungan mereka. Salah satu warga mengaku ketakutan karena hari Senin lalu melihat pelaku membawa senjata tajam saat pagi hari. Tak hanya itu, sore harinya pelaku terlihat melintas di depan rumahnya. Status pelaku yang masih buron pun sempat membuat warga khawatir. Melintas di sini, anjing menunggong sini, dua ekor. Langsung dia kabur? Langsung dia putar gini, rambutnya ke mana. Oh, berarti balik lagi dia ke arah yang sama? Ke atas dia lari. Habis mana tahu. Taruh lah dia minta nasi dikasih nasi nanti. Sudah takut dia yang kita laporan. Kita ditekam nanti kan. Kami perempuannya anak-anak gadis lah. Kita takut. Mana nggak takut. Terus gimana, Bu, antisipasinya, Bu? Ya, kalau kami warga, berharap dia dapat ketemu. Biar aman. Indra Septi Arman, pembunuh gadis penjual gorengan, diketahui sudah dua kali berurusan dengan hukum terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu, pada tahun 2017 lalu, Indra baru dua bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun, tak berapa lama, pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Kerabat meminta, Indra segera menyerahkan diri agar tidak jadi sasaran amukan masa. Kasus pembunuhan yang menawaskan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman terungkap pada 6 September 2024 lalu. Jasad korban ditemukan terkubur tanpa busana, tak jauh dari rumahnya. Polisi juga sudah mengetahui identitas terduga pelaku. Namun, dua pekan berlalu, pelaku pembunuhan korban masih belum ditangkap. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Dan saudara informasi terbaru terkait dengan pencarian tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di sana. Selamat siang, Rio. Bagaimana perkembangan pengejaran tersangka saat ini? Apakah sudah ada petunjuk yang lebih jelas? Ya, Jihan dan juga saudara Kompas TV, dimanapun Anda berada, hingga siang hari ini, siap kepolisian bersama dengan warga, kembali menyusuri atau menyusuri keawasan hutan untuk mengejar tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dan untuk saat ini memang dari beberapa sisi yang sudah dipetakan itu, ada beberapa bekas jejak yang ditinggalkan oleh terduga pelaku seperti bekas pengapian yang masih hangat, lalu jejak-jejak pelariannya di kawasan pinggir hutan. Dan untuk jejak pelaku dalam hari ini, itu mayoritas ditemukan di pinggiran-pinggiran sungai. Artinya pelaku ini juga melakukan pelariannya dengan menyusuri aliran air agar menghilangkan jejaknya agar tidak terkim oleh anjing pelacak. Demikian, Jihan. Ya, sampai saat ini tersangka belum juga ditemukan keberadaannya. Selain cuaca, apalagi yang menjadi kendala dalam pencarian? Ya, di sini, Jihan, dapat saya sampaikan bahwasannya dalam empat hari yang kebelakang, itu senderung terjadi hujan pada malam hari, pagi, dan sore hari. Dan ini memang menyeluruhkan tim kepolisian yang melakukan penajaran terdapat tersangka di kawasan hutan ini. Selain cuaca, di sini kawasan hutan juga medannya berat, juga ada temak luker yang cukup tinggi yang ada di sekitar kawasan hutan itu yang memudahkan atau menjadi memperbanyak alternatif untuk tersangka ini bersembunyi. Jadi kawasan hutan itu banyak tembuhan temak luker yang cukup tinggi. Dan inilah yang menyeluruhkan petugas dalam melakukan pengajaran atau penangkapan tersangka IS ini. Dan untuk itu, pada hari ini juga tadi disampaikan oleh pihak keputusan bahwasannya, selain mereka menggunakan angin kaca, mereka juga menggunakan biasa dari masyarakat yang biasanya berubah di kawasan ini yang mengetahui geografis hutan di kawasan ini. Dan juga ada komunitas masyarakat yang menembak, juga terlibat dalam mencari tersangka ini pada hari ini. Jadi kurang ada 20 orang penembak, komunitas penembak yang ikut melakukan pencarian pada hari ini. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio, Johannes dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.